Nah di video kali ini, ini part ketiga dari permasalahan-permasalahan youtube yang saya buat Jadi kalau kalian pengen lihat part-part lagi, dilihat di kolom deskripsi sama komentar Jadi yang mau menyarankan kalau ada yang nanya, tulis di kolom komentar soalnya Begitu saya jawab kan orang lain bisa membaca permasalahan kalian dan bisa saya jawab, pasti saya jawab kok Dan masalah kalian bisa berkah bagi orang lain Nah ada yang bertanya bahwa konten slide itu aman nggak sih kalau kita tinjau monetisasi Ada dua kasus, ada yang aman ada yang nggak Di tahun 2017, eh 2018, temen saya itu ada dua temen saya, youtuber Dia punya channel berita gitu Nah jadi channel beritanya ini kasus yang pertama yang tidak diterima, monetisasi, peninjauan Dia itu kayak mindahin berita gitu aja Jadi dia membaca artikel misalnya tentang kompas Akhirnya dia membaca, cuma mindahin kata-katanya dibacakan Terus masukin slide-slide gambarnya mendukung Sudah jadi Gitu aja videonya Nah entah bagaimana Google mendeteksi itu curang Karena saya membaca di artikel google, artikel youtube-nya maksudnya Itu tidak diperbolehkan mindahin berita gitu aja Nah Kasus yang kedua itu diterima Gara-gara dia menambahkan narasi, pendapat, reaksi dia Kayak mengiring suatu kebenaran gitu loh Di dalam menurut opininya Jadi itu diperbolehkan oleh youtube Yang itu diterima Jadi saran saya kalau mau mindahin-mindahin berita gitu Kita harus menambahkan narasi atau sebagainya pendapat kita Atau mengiring suatu reaksi diri kita terhadap konten itu Itu diperbolehkan oleh youtube Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya